oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mesin ya selamat pagi ya hari ini bengkel motor game beda tangan motor bongkaran banyak alhamdulillah cuma ini ada satu motor mioje ya yang ini konon katanya itu sudah pernah dibongkar ya sama bengkel lain ya mas ya jadi sudah mengeluarkan bajet untuk bongkar cuman mungkin gak kebenaran ya jadi yang rusak apanya nanti kita lihat ya soalnya ini kan bekas punya garapan punya orang jadi kalau kita gak ngecek ulang ya gak kebenaran apakah benar pernah dibongkar atau tidak terus nanti kenapa kok sudah dibongkar aku masih ngadat kayak sebelumnya gak ada perubahannya nanti kita lihat ya disimak terus sobat mesin ya habis ini biar dibongkar sama Mr. Muja saya juga sambil rokok sambil nyuting Mr. Muja ya hari ini ya oke ditunggu dulu sama mesin oke sahabat mesin ini mesinnya sudah dipisahkan dari rangkanya ya seperti yang saya lihat nah bau throttlenya ini masih utuh belum sampai dibuka sama sekali sedangkan kita kalau membongkar ini sudah pasti nanti kita buka ini masih kondisi keras banget coba Mr. Muja kita copot kita pisahkan sama filter udaranya ya jadi kita tinggal lihat mesin ini apakah benar sudah pernah dibongkar seperti laporan si pemilik ataukah belum ya ini di sini di sini di Bantu Plus oke sahabat mesin kita lanjutkan dulu ya maaf loh ada yang mau nembel jadi kita buka ini tadi sudah dibuka Mr. Muja sekarang buka plastik-plastiknya ya jadi nanti kita lihat kalau sudah bongkarnya kelihatan kok sahabat mesin perpaknya juga baru ya terus pasti masih ada rasa basah rasa basah dari sok-sokan karena motor Mio-J itu nggak bisa di-clutter sahabat mesin ya di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan sedetial mungkin kalau untuk Mio-J, M3, terus Mio Soul GT ya tipe-tipe yang injeksi Xeon juga itu di-sok dulu baru di-clutter kalau langsung di-clutter nggak bisa ya kita lihat ini bautnya buat otomatis kampret juga masih aslinya ini dicopot dulu Mr. Muja bentar ya ya ini buat video laporan kalau saya pemilik ngomong gitu mas motor saya habis dibongkar kemarin tapi penyakitnya kok masih sama oh kayak gitu ya ini tapi video ini mas ya nggak laporan oh siap bengkel motor baik oke oke ini juga buat pengalaman kita semua ya nah kita buka untuk pertanyaan sahabat mesin yang belum saya jawab maaf loh ya waktunya mungkin saya kan hari-hari ini padat banget ya salam lulilah job ada terus sama saya nggak punya kota kalau mau bales sih harus nyari wifi dulu kayak gitu ya bawah mas bro bawah dibuka jadi sabar dulu ya nanti tak jawab satu-satu pertanyaannya banyak banget jadi agak bingung dan susah juga oh iya ini sudah pernah dibongkar tapi sahabat mesin ya loh ya ya ini sudah pernah dibongkar ada lemnya cuman ini kalau dibongkar dalam waktu dekat tidak ya ini seperti sudah lama dibongkaran nih soalnya ada lem putihnya ya ini biasanya pakai lem tripod ya ini pakai lem tripod ini perpanggian juga sudah diganti pakai lem tripod oke kita lihat oke mister muji kita buka depan dulu benar ini sudah pernah dibuka tapi kita lihat apakah di shock atau di tidak di shock ya soalnya ini penyakitnya kompresinya hilang kayak gitu kita lihat jadi ini kalau ditanya pertanyaan sudah pernah dibongkar sudah tapi tidak tahu kapan ya soalnya ini kalau melihat dari kondisi kotornya mesin ini kemungkinan besar bongkarnya sudah lama ya kalau bongkaran baru sekitar satu minggu dua-dua minggu itu kotorannya tidak mungkin seperti ini kerasnya di toke sudah oke oke langsung dibuka saja dibuka dulu untuk kamprate oke shock 12 ditahan dengan sentuhan tenaga dalam ini ada lem rete nah ini buat sahabat mesin juga ya kalau bisa ngelemnya jangan pakai lem merah ya masalahnya apa ini lem merah itu bersifat seperti karet takutnya nanti pada masuk ke dalam nanti mengakibatkan oleh mesinnya sampai enggak naik akan berbahaya oke copot langsung tes 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 dalam ini botelnya juga copot selesai tarik bongkar miocis bosan bosan penyakitnya sama terus nah buka oh tenaga mutaknya masanya sarapan tenaga tidak bisa hilang-hilang yuk karena ngopi ini ini buat semua rembang ngopi benggala ini cepat ini ada tembelan sana oke 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 sudah oke sisanya kita lanjut ke aku woy mana nggak ngambil untuk sahabat mesin kemarin yang request mas live streaming dong nah besok-besok ya soalnya saya belum tahu caranya live streaming oke badan motor sambil live streaming gimana caranya saya belum tahu oke sahabat mesin ini sudah saya bongkar jadi kondisi clapnya nemen ya ini kondisi clapnya nemen masih aslinya ya masih aslinya betul-betul tidak di apa-apakan masih orinya sampai keadaan seperti ini kelihatan nggak ya di kamera wah wah gak padang nah sampai kayak gini sampai kayak gini si kamerak padangnya pol ini masih original balik cuman kalau untuk burungnya betul sudah pernah di sok ya pistonnya juga baru ya ini baru jenisnya aslinya kita lihat baik boleh nonton yang punya peluang sepi oh iya pistonnya juga asli masih aslinya ya cuman ya maaf ini sudah sok-sokan lama bukan baru kalau baru seminggu dua minggu kondisi kerangnya tidak seperti ini nanti ini buat laporan si pemilik mungkin itu aja dulu kondisi burungnya ini sudah sok-sokan jadi nanti kita tanya si pemilik apakah kita kotarkan lagi atau burungnya diganti atau bagaimana yang penting ini buat laporan barang-barangnya kita kasihkan oke semoga info ini bermanfaat buat sempat mesinnya salam mesin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati